Kenapa kalau kita punya 2 lembar 50 ribuan di dompet itu lebih cepat habis daripada 1 lembar 100 ribuan? Tonton sampai habis video kali ini karena aku sudah menemukan 3 kemungkinannya. Sebelumnya, like dulu dong video kali ini biar tambah semangat. Woi sobat finansialku, apa kabarnya kamu yang disana? Semoga makin kecil perutnya dan makin gendut rekeningnya. Semoga tahun ini gak kebalik lagi seperti tahun lalu, oke? Di video sebelumnya, aku sudah ceritakan mengenai false belief. Sekarang, apakah kamu sudah memecahkan false belief kamu? Ya, kalau sudah kita akan lanjut ke diskusi kita hari ini. Guys, aku akan buka video ini dengan satu pertanyaan. Siapakah orang yang bertanggung jawab atas keuangan kamu? Oke? Aku kasih waktu 3 detik. Satu, dua, tiga. Jawabannya adalah, teman-teman silahkan lihat ke area yang berwarna hitam. Yes, kamu sudah lihat ada foto orang di tengah-tengah tersebut. Siapa orangnya? Seperti janjiku di video kemarin, aku akan bongkar abis-abisan mengenai habit kita dalam belanja. Apakah kamu pernah bertanya, kenapa kok uangku cepat abis? Ternyata teman-teman, ada tiga penyebabnya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama nih ya, karena uangnya itu terlalu dikit. Masalah yang dihadapi oleh mayoritas orang Indonesia adalah, pemasukannya terlalu dikit. Kejalannya nih ya, begitu ada pemasukan, bayar cicilan yang besarnya 10-20% dari penghasilan, kemudian belanja ini itu untuk kebutuhan bulanan, sisanya tinggal dikit. Itu untuk pertahanan hidup kegajian berikutnya. Nah, satu-satunya obat, jika kamu merasa penyakit kamu adalah uangnya terlalu dikit, adalah tambah uangnya. Satu-satunya cara menambah uangnya adalah dengan tambah pemasukannya. Aku sudah buat ringkasan videonya di tiga cara menambah ini. income untuk milenial yang income-nya kekecilan. Di video ini, aku nggak akan mengulang atau membahas lebih dalam, jadi kamu tonton aja langsung videonya. Masalah kedua adalah, pengeluaran kamu memang terlalu besar. Entah karena kebiasaan, atau salah strategi, untuk anggaran, atau mengatur keuangannya, atau ada alasan lainnya. Aku ingin kenalkan kamu sebuah istilah yang disebut Latte Faktor. Kamu boleh baca penjelasan lebih detailnya di buku dengan judul The Latte Faktors. Why You Don't Have to Be Rich to Live Rich, karya David Bach dan John David Mann. Latte Faktor itu adalah pengeluaran yang kecil, berulang-ulang, dan kalau dikumpulin pengeluarannya jadi besar. Eh, dalam bahasa simpelnya nih ya, Latte Faktor itu ibarat, bocor halus dalam keuangan kamu. Dikit-dikit, tapi terus-terusan, dan lama-lama efeknya jadi gede banget. Contoh nih ya, Latte Faktor versiku. Beli jajan sore-sore di aplikasi pesan makanan. Ya, mungkin sekali pesan 50-100 ribuan. Seminggu dua kali pesan. Jadi, sebulan pengeluaranku untuk jajan, itu mencapai dua kali, kali 100 ribu, kali empat minggu, 800 ribuan. Kemudian, beli kopi kekinian, kurang lebih harganya 30-50 ribuan. Seminggu pesan dua kali. Ya, untuk nemenin kesibukan di Walk From Home gitu ya. Jadi, sebulan pengeluaran beli kopi kekinian, mencapai 400 ribuan. Apalagi ya, gini aja deh, coba kamu share, Latte Faktor kamu, ya, dan silahkan tulis di kolom komentar. Karena, kita akan saling berdiskusi di kolom komentar. Guys, kenapa pengeluaran kamu terlalu besar? Selain Latte Faktor, ada juga masalah yaitu, keuangan kamu gak otomatis. Dulu, waktu aku kuliah di Teknik Industri UNPAR, Universitas Katolik Parahyangan, salah satu isu yang kami bahas adalah otomatisasi produksi. Jadi gini, proses produksi yang tadinya dikerjakan manual oleh manusia, oleh orang, digantikan dengan mesin. Menurut kamu, kenapa pabrik-pabrik besar atau usaha-usaha besar itu lebih cenderung memilih menggunakan mesin dibandingkan tenaga manusia? Pertama, waktu, bisa jadi. Kedua, biaya, bisa jadi. Ketiga, yang paling penting adalah konsistensi. Contoh, kamu punya pabrik roti. Nah, bagaimana caranya supaya roti yang dihasilkan, jumlahnya, rasanya, teksturnya, bisa sama. Meskipun produksi kamu seharinya itu mencapai ratusan, bahkan ribuan roti. Jawabannya, mesin. Manusia itu sulit sekali untuk bisa konsisten dan disiplin. Begitu juga dengan cara kita mengatur keuangan. Banyak loh di antara kita ya, nih, atau mungkin saja kamu salah satunya itu nggak punya sistem budgeting bulanan. Saranku adalah, satu, buat aja budget sistem mami-mami jaman dulu, pakai amplop. Ya, kalau jaman dulu, belum ada aplikasi kan. Ya, jadi mami-mami jaman dulu beneran pakai amplop. Ya, sekarang kalau kamu nggak mau ribet, pakai aja aplikasi. Kedua, mulai catat pengeluaran. Karena, mencatat pengeluaran itu, menyenangkan, dan, bisa jadi rem, beneran. ketiga, otomatiskan. Supaya kamu kebayang, kita bahas studi kasus KMI. Misalnya ya, KMI itu seorang karyawan di perusahaan startup. Emi bekerja sebagai seorang sosial media spesialis, dengan penghasilan 10 juta rupiah per bulan. Emi perlu melakukan bayar pajak. Biasanya pajak udah dipayar di kantor kan. Kemudian yang kedua, ada donasi. Misal, 10% dari penghasilan, yaitu 1 juta rupiah. Ketiga, investasi. Misal, KMI investasi 40% dari penghasilannya, yaitu 4 juta rupiah. Berikutnya, premi asuransi. Katakanlah KMI budgetin 10% dari penghasilannya, atau 1 juta rupiah. KMI kebetulan nggak punya cicilan. Kemudian, pengeluaran bulanan. Katakanlah 40% dari penghasilan, atau 4 juta rupiah. Artinya, KMI bertahan hidup dengan uang 1 juta rupiah. Seterusnya, KMI itu perlu catat pengeluarannya. Biar nggak kelupaan, selalu langsung catat ketika belanja. Contoh, KMI beli sayur, daging, dan kebutuhan bulanan sebesar 500 ribu. Maka, langsung catat pengeluaran bulanan, kebutuhanannya 500 ribu. Terakhir, budget yang sudah dibuat, langsung diotomatiskan. Contoh, KMI setting internet banking ya, untuk otomatis transfer. Contoh nih ya, 1 juta rupiah untuk donasi, 3 juta rupiah untuk investasi, 1 juta rupiah untuk premi, dan sisanya ditabungkan. Itulah yang namanya otomatisasikan keuangan kamu. Simpel kan ya? Kalau kamu suka dengan ide otomatisasi ini, silahkan share ke keluarga atau juga ke teman kamu. Aku yakin, mereka juga akan suka ide ini. Penyebab ketiga, uang kamu cepat habis karena bayar cicilan. Awalnya, kita itu diberi kemudahan untuk beli ini itu. Tapi, di akhirnya, kita diminta bayar gantinya. Aku akan bahas lebih detail mengenai protokol, pelunasan utang, di episode lainnya. Oke? Janji. Guys, kamu pernah gak sih, merasa ya, diri kita ini semacam dimanipulasi, kayak semacam dihipnotis, oleh para marketer atau orang-orang sales. Sehingga seolah-olah kita itu, terhipnotis untuk membeli sesuatu. Nah, minggu depan, kita akan bongkar, trik-trik hipnotis mereka, kenapa kita jadi pengen belanja. Oke? Supaya kamu jadi orang pertama yang tahu update-nya, silahkan subscribe, youtube channel financialku.com, dan nyalakan notifikasinya. Tonton juga playlist investasi saham, supaya kamu bisa mulai berinvestasi saham. Sampai jumpa di video meleksi finansialku, Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true.